Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh Tak terasa sudah akhir pekan kembali Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Tak terasa juga sudah berganti bulan ya sobat Sekarang sudah bulan Oktober di tanggal 1 Seperti biasa kita akan melihat pergerakan dari angkutan mesin Girder atau Kometo Box Girder yang mengangkut Box Girder Ini adalah Box Girder yang akan memasuki terowongan kereta cepat Yang keempat bagian inlet Kita akan melihat perbedaan dari Box Girder Karena jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Ada yang menggunakan balas atau batu balas Ada juga yang menggunakan slab track Tentunya tidak menggunakan batu balas Nah kurang lebih seperti ini Bagian atap Box Girder yang akan menggunakan slab track Atau tidak menggunakan batu balas Ini nampak bermotif ya Karena ini adalah bagian besi yang dilipat sementara Yang nanti akan digunakan sebagai coran Atau akan dicor kembali setelah menggunakan dasar dari bantalan slab track Untuk tepi sampingnya sama saja Seperti Box Girder pada umumnya Atau yang lainnya yang menggunakan batu balas Untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Yang akan menggunakan batu balas Itu dari depo Tegaluar Bandung Sampai dengan DK99 Atau di antara tunnel 8 dan tunnel 9 Daerah Cikubang Sobat Dan ke arah Jakarta Untuk seluruhnya Baik itu terowongan, jalur subgrade Ataupun jalur layang Semuanya akan menggunakan Tipe slab track Atau tanpa menggunakan batu balas Hingga Jumat 30 September 2022 Pemasangan Box Girder Di jembatan layang ke-23 Sudah ke-24 Menyisakan kurang lebih sekitar 27 Box Girder lagi Dari total 51 Box Girder Yang akan terpasang Di jembatan layang ke-23 Arah Bandung Pengiriman dan pemasangan Box Girder Di jembatan layang ke-23 ini Memang terbilang cukup cepat Ini dikarenakan Casting Yat 2 Campel Karawang Hanya berjarak kurang lebih 20 km Ke pemasangan Box Girder Pemasangan Box Girder akan berakhir Di jembatan layang 24 Arah Bandung Yang akan menyambungkan 9 Box Girder Sisa dari pemasangan Box Girder Casting Yat 4 Bandung Kurang lebih sekitar 36 Box Girder lagi Akan selesai Seluruh trase KCCB akan tersambung Kita harapkan hingga bulan depan Tepatnya kurang lebih Pertengahan bulan depan Sudah selesai untuk pemasangan Box Girder seluruhnya Kita doakan juga Semoga semua para pekerja Yang bertugas untuk melaksanakan Pemasangan Box Girder ini Diberikan kesehatan dan kelancaran Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal sampai dengan selesai Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk sobat youtube dimanapun berada Yang baru menemukan channel Ngabolang Rece Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya